Pemkot Depok melalui Wali Kota Depok, Muhammad Idris, sempat perencanakan alun-alun kota Depok digunakan sebagai rapid test COVID-19. Tempat itu awalnya menggantikan stadion Pekancari Bogor yang sebelumnya ditunjuk oleh Gubernur Jabal Ridwan Kamil saat di Bekasi. Idris sempat mengatakan di channel youtube Pemkot Depok bahwa alun-alun kota Depok digunakan untuk rapid test bagi para ODP atau orang dalam pemantauan. Rapid test ini awalnya akan dilaksanakan secara drift-thru, guna mencegah risiko berkurumurnya orang-orang dan risiko penularan. Sementara itu, Pemkot Depok pun melakukan penyemprotan desinfektan di sejumlah 51 titik jalan protokol, demi mencegah penyebaran virus corona. Pegiatan ini dilakukan Pemkot Depok melalui Satpol PP Kota Depok. Penyemprotan ini sendiri dilakukan dari ujung utara hingga selatan jalan Margonda, termasuk di sebelahnya. Namun ternyata pelaksanaan rapid test di alun-alun kota Depok ini dibatalkan. Lokasinya diganti menjadi di seluruh puskesmas kota Depok. Demikian diungkap Wali Kota Depok, Muhammad Idris, dalam video conference pada Senin 23 Maret 2020 kepada Awak Media. Untuk diketahui, Pemkot Depok sendiri menetapkan status tanggap darurat bencana pada wabah virus corona atau COVID-19 hingga 29 Mei atau 73 hari. Silahkan simak terus pemberitaannya di Pemkot Depok atau Pemkot Depok. Silahkan simak terus pemberitaannya di Pemkot Depok. Semoga lupa sembuh, Depok atau Depok. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.